Oke kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi DGTV Channel Dan kalau lawan kita kali ini adalah Soeklub AS Roma Dengan penyerangnya adalah Edin Zeko guys ya Disini kita akan mengganti taktik dulu guys ya Dan dimana posisi dalam laga kita belum atur Yaitu untuk penyerang 1, 2, dan 3 Disini guys agar di pojok nantinya kita bisa maksimal dalam mencetak gol guys Oke langsung saja kita ke matchnya Disini saya langsung memakai full squad ya guys ya Dimana biasanya saya selalu mencadangkan seorang Robert Lewandowski Namun melawan Roma ini agak kelihatan sedikit sulit guys ya Makanya kita akan menurunkan full squad Jadi di babak kedua kita main lebih santai nantinya oke Pavard Genabri Oke gagal genabri Masuk kita disini menggocek dulu namun gagal guys ya Karena back lawan terbaca gaya main kita Oke kita berhasil mengintersep bola kepada Meroka Muller 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 Oke Muller gagal lagi Muller Bolanya terlalu cepat tadi Pertut Baik-baiknya oleh Kimik Oke genabri berhasil mencuri bola tadi kepada Manuel Neuer Eh Muller Muller dilanggar disini Apakah free kick disini Oh kartu kuning pertama Dimana ke sembilan kepada Chris Maling Oke kita lanjut Umpan kepada Pavard Pavard Oke umpan ketengah kepada Thomas Muller Muller syuting dan Pelan saja Pelan saja guys Berhasil diamankan oleh Farelli Sepertinya kipernya oke Diego Scosta Meroka maksudnya Oke kumen Oke gagal lagi disini kita mengungguli AS Roma Oke Mkhitaryan berhasil lolos Zeko Zeko Dan Zeko Hampir saja Zeko mencetak gol pertama di pertanian ini Untung keeper disini adalah Manuel Neuer Yang sangat sigap oke Lewandowski Lewandowski Dan Golazo Robert Lewandowski Dengan julukannya adalah Robert Lewandowski guys ya Berhasil menerima umpan dari Muller Dengan mencetak gol yang sangat-sangat dingin Oke Muller Robert Lewandowski lagi Oke Lewandowski lolos dia disini Di sayap kanan Lewandowski umpan kepada Muller Muller gagal menerima umpannya Berhasil diamankan oleh back AS Roma disini Oke AS Roma menyerang Lalu David Alaba berhasil keluar Namun umpannya terlalu kuat kepada Thomas Muller Mancini Gonzalo Villar Kepada Mkhitaryan Villar lagi Oke berhasil dicuri oleh Mark Roka disini Muller Muller kepada Wondowski Kita akan langsung syuting Berhasil diamankan oleh Fazio disini Mkhitaryan melakukan umpan cepat kepada Edin Zeko Namun Edin Zeko memilih mengumpan kepada si Pinazola Yang berhasil diamankan oleh Pavard Back Kanan kita yang sangat-sangat luar biasa Kayak Genabry melakukan adu lari dengan Mkhitaryan Namun gagal digocek di detik-detik akhir guys Oke kita berhasil mencuri bola lagi melalui Kimmich Munchen lagi menyerang Namun gagal umpan Lewandowski kepada Thomas Muller Oke Zeko Kimmich lagi Kimmich Kimmich kepada Lewandowski Kita langsung syuting Hampir saja kita mencetak brace melalui Robert Lewandowski Oke sepertinya lawan mau lihat highlight Oke guys Oke dan Satu tangan saja Oke pojok pertama dari Joshua Kimmich 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 dan Vareli berhasil mengamankan Pojok dari Kimmich yang menerimanya adalah Roka tadi Spina Zola Spina Zola lagi Spina Zola mengamankan umpan kepada Namun berhasil diamankan oleh Davis James Boateng Hejeron Boateng kepada Pavard Pavard melihat umpannya kepada Oh babak pertama Kita berhasil unggul 1-0 Dengan bojok posisi Kita kalah sih dari Sroma 5% saja oke Kita akan memasukkan pemain Leroy Sen Menggantikan seorang kuman Sepertinya sudah habis stamina nya disini Oke lanjut ke babak kedua Yang penting kita disini Masih unggul guys ya Dimana kuman kita tarik keluar dulu Menggantikan Eh menggantikan Salah Kita disini memasukkan seorang Leroy Sen Menggantikan seorang kuman Yang sudah kelelahan guys ya Oke Kenabri Kenabri lagi Kagal lagi Fazli Borja Mayoral Miki terdiam Kepada Pastore Oh Pastore disini guys ya oke Leroy Sen Oh Miki tadi yang berhasil lolos Oh hampir saja Miki Mencetak gol Di menit-menit Awal babak kedua Kimik Muller Muller menunggu pergerakan Dari Leroy Sen Yang lolos Leroy Sen Melakukan soloran Oh Gocekannya Yang tidak berguna Malahan membuat Wandowski Sangat kesal tadinya Karena Wandowski Sudah berada Pusisi mantap Untuk mencetak gol Oke Muler Oke Salah lagi kita disini guys Karena kursornya Tidak kepencet Aduh ini kebiasaan lama Oke Wandowski Gagal lagi Karena Smelling Berhasil Menjawab Tantangan dari Pelatihnya Oke Davies Gagal lagi kita Merit sudah 64 Kita masih gagal tadi Oke Sepertinya Pemain S Roma juga Gagal Kayak Buateng Melakukan throw in Kepada Leroy Sane Umpan kepada Buateng lagi Buateng Umpan ke tengah Kepada Pak Vard Pak Vard melakukan Umpan kepada Sergei Gennabry Yang kosong Di sayap kanan Oke Gennabry Melakukan gocekan Berhasil tentunya Karena hampir saja Kita dilanggar Oke Gennabry Mantap Gennabry Gennabry kepada Muller Muller Shooting Muller Oh Tendangan Rising Shoot Yang luar biasa Dari Thomas Muller Dengan bolanya Menghujam Kebawah Menukik guys ya Rising Shoot Atau Kena Kobol Ini oke Sepertinya Kena Kobol Oke Tendangan kuat Yang menukik Kebawah Di menit 71 Berhasil Membawa Keunggulan Untuk kita 2-0 Melawan Ais Roma Muller 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 Lagi Gagal Muller Karena Muller Bukan Tipe Pemain Yang Mampu Menggocek Gocek Disini Karena Dia Lebih Ke Finisher Yang Berbahaya Sama Apa Tuh Namanya Guys Melewati Satu Pemain Dengan Skill Oke Kalau Lewati Banyak Pemain Agak Sedikit Jarang Saya Lihat Oke Roka Kimik Genabry Lagi Oke Genabry Gagal Disini Oke Lewandowski Oke Ais Roma Menyerang Disini Guys Dimana Kita Berhasil Unggul 2-0 Di Menit Menit Pertengahan Sebenarnya Oke Disini Kita Akan Melakukan Pergantian Terlebih Dahulu Dimana Kita Akan Memasukkan Tillman Karena Lewandowski Sepertinya Sudah Kelelahan Di Menit 88 Ini Karena Kita Kita Sudah Unggul 2-0 Sebenarnya Tillman Lewandowski Pertanya Hampir Berakhir Dengan Muller Melakukan Umpan Kepada Douglas Costa Douglas Costa Sepertinya Umpan Lampung Ini Douglas Keputama Umpan Bawa Luar Biasa Guys Luar Biasa Pojok Pertahan Dari Joshua Kimik Dan Oh Hampir Kita Mencetak Gol Lagi Namun Sekirai Sekirai Itu Back Tadi Guys Karena Back Sangat Sulit Mencetak Gol Seperti Itu Kalau Back Lebih Unggul Bola Bola Atas Oke Muller Berhasil Lolos Muller Apakah Kita Mencetak Gol Ketiga Di Petana Ini Dan Tillman Tillman Gagal Melewati Kolong Back Eh Kolong Keeper Kalau Sempat Di Kolong Kita Berhasil Unggul 2-0 Oke Kita Berhasil Unggul 2-0 Dan Itulah Video Kita Kali Ini Kita Like Share Dan Subscribe Video Ini Dan Sampai Jumpa Lagi Di Match D Berikutnya Guys Terima Terima selamat menikmati